Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan CQR pada video kali ini saya akan membagikan resep dan cara membuat nogo sari pisang tepung beras kuenya cantik ketika dibuka seperti ini nogo sarinya kalis tidak lengket pada daun mulus dan kelihatan sangat lembut untuk tekstur kuenya teman-teman ya ini sangat kesat dan tidak melenyek akan saya cicipi bismillahirrahmanirrahim enak sekali ini ya gurih sampahnya sangat terasa kuenya kesat tidak melenyek tapi lembut asin manisnya juga pas simak yuk cara membuatnya sampai selesai jangan lupa subscribe like dan komen ya nyalakan juga lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya bahan-bahan yang perlu kita siapkan 250 gram tepung beras 1200 ml santan yang sudah direbus sampai mendidih dan didinginkan kemudian 50 gram tepung tapioca 150 gram gula pasir 1 saset vanili bubuk 1.4 sendok teh garam siapkan panci masukkan 250 gram tepung beras 50 gram tepung tapioca 150 gram gula pasir 1.4 sendok teh garam 1 saset kecil vanili bubuk bisa diganti dengan vanili cair tambahkan 1200 ml santan yang sudah direbus sampai mendidih kemudian didinginkan untuk penggunaan santan sebaiknya santan yang digunakan ada santan kental dan direbus terlebih dulu sampai mendidih kemudian didinginkan baru digunakan karena semakin mengkental santan yang digunakan dan juga perbusan santan terlebih dahulu akan menghasilkan kue nobosari yang semakin gurih dan juga semakin kalis artinya kue nobosari tidak akan lengket pada daun dan pada tangan selain itu perbusan santan terlebih dahulu sebelum digunakan akan menjaga kue nobosari ini tidak cepat basi jadi meskipun sampai keesokan harinya nobosari ini tidak akan cepat basi karena penggunaan santan yang sudah direbus terlebih dahulu selanjutnya adonan kita aduk sampai tercampur rata dan pastikan tidak ada bahan yang bergerindil jangan lupa tambahkan daun pandan yang sudah disuir-suir dan disimpul rebus adonan sampai mendidih dan menjadi kental nah untuk awal perbusan teman-teman bisa menggunakan api besar ya sampai mendidih nah ketika adonan mulai mendidih dan mulai mengental api bisa kita kecilkan kita lanjutkan merebus adonan sambil diaduk-aduk supaya nanti adonan bisa matang merata dan tidak bergumpal-gumpal untuk teman-teman yang baru bergabung dengan cekguer channel saya ucapkan selamat datang selamat bergabung semoga dapat memperoleh manfaat dari video ini jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe like dan komen ya nyalakan juga lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak akan ketinggalan dengan video-video saya berikutnya nah sekarang adonan mulai mengental kita lanjutkan merebus adonan sambil mengaduk sampai adonan menjadi kental merata dan juga kalis nah sekarang adonan kita sudah kalis jadi teman-teman perlu diketahui untuk membuat adonan ini meskipun nanti akan dikukus setelah dibumbus tapi tetap diusahakan tanek dan kalis supaya tidak cepat basi selanjutnya ini saya siapkan pisang sebagai isiannya disini saya menggunakan pisang tanduk manis nah teman-teman bisa menggunakan jenis pisang apapun yang biasa digunakan sebagai pisang rebus ataupun pisang goreng ini pisang saya potong satu buah menjadi empat kemudian tiap potongan saya bagi lagi menjadi tiga nah seperti ini sekarang saya akan mulai membumbus kue nokosari ambil adonan secukupnya kemudian dengan menggunakan cintong kita tipiskan dulu sematkan satu potong pisang posisikan pisang di tengah kemudian kita bungkus dengan adonan seperti ini teman-teman jadi kita ratakan adonan sampai pisang tertutupi kemudian lipat daun kiri dan kanan lipat juga kedua ujung daun kemudian kita tekuk ke dalam seperti ini teman-teman ya selesai dan inilah hasilnya cantik sekali rapi lanjutkan membungkus sampai semua adonan terbungkus dan terisi pisang selesai membungkus dan siap dikukus kukus kukus nogosari kurang lebih 25 menit atau sampai tanak kue nogosari matang tanak ditandai dengan permukaan daun sudah tidak berkeringat atau sudah tidak basah lagi angkat kue dan biarkan dingin supaya mengeras dan hasilnya kue nogosari yang cantik yang kalis dan tidak lengket pada daun maupun tangan terima kasih teman-teman telah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan komen ya nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh